Sejak minggu hingga selasa kemarin, Komisi Pemilihan Umum Kalsel telah memverifikasi faktual 12 partai politik. Dewan Pimpinan Wilayah, DPW, Partai Amanat Nasional, Pankalsel menjadi parpol terakhir yang diverifikasi faktual selasa sore. Verifikasi faktual terhadap DPW Pankalsel berlangsung di Sekretariat Parpol yang dipimpin mantan Wali Kota Banjarmasin, Muhyiddin. Di jalan Ahmad Yani, kilometer 5,5 Banjarmasin Timur selasa sore. Dari seluruh persyaratan verifikasi faktual, parpol ini mampu melengkapinya. Seperti kehadiran ketua, sekretaris, dan bendahara lengkap dengan KTP dan KTP elektronik. Kemudian domisili atau kantor serta keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Alhamdulillah hari ini kami terpenuhi daripada anggota 57. Yaitu dari 57 itu 37 persen perempuan yang terwakili. Dan kami juga hari ini sempat tertunda karena menunggu banyak perempuan yang mencukupi perempuannya. Alhamdulillah hari ini cukup. Komisioner KPU Kalsel Sarmuji mengatakan, Dari 12 parpol yang diverifikasi faktual hingga hari terakhir, ada beberapa parpol yang diminta melengkapi persyaratan. Salah satunya Partai Bulan Bintang atau PBB. Kalau PAN tadi sudah kasih verifikasi memenuhi syarat keterwakilan perempuan pun cukup 30 persen. Dan KSB-nya ada semuanya kan untuk PAN tadi. Jadi ketua, sekretaris, bendahara, keterwakilan perempuan 30 persen, dan keadaan kantor itu memenuhi syarat semuanya. Verifikasi faktual terhadap parpol lama calon peserta pemilu 2019 juga mulai dilakukan di tingkat kabupaten kota. Nantinya hasil verifikasi faktual kabupaten kota dan provinsi disampaikan ke KPU RI yang menentukan parpol memenuhi syarat atau tidak sebagai peserta pemilu 2019. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Aynus melaporkan. Terima kasih.